Jadi gini, saya itu enggak suka orang fake, palsu. Yang terkait yang status kakak terakhir di Instagram, katanya ada salah satu peramal yang ini kah? Oh, peramal? Yang bisa dibilang dekat, tapi membalik-balikkan fakta. Jadi gini, saya itu enggak suka orang fake, palsu. Ketika ngomong sama kita berbeda, ketika di media berbeda, hanya untuk tamor semata. Dan seolah-olah menyatakan, oh, peramalan dia hebat dan benar. Saya kecewa, kenapa saya kecewa? Karena saya lumayan dekat dengan dia. Dan gimana ya kalau orang dekat, ngomong sama kita berbeda, ngomong di media meda, hanya untuk orang beranggapan, oh, peramalannya benar, saya cukup kecewa. Inisial peramalannya, kak? Inisial aja. Inisial? Ya, akhifi rasat lah ya. Gue ya. Dia terkentasi sedikit aja. Ya, karena saat itu dia berkomunikasi baikan bersama saya. Ada lagi? Ada lagi, ya, masak, mbak. Hah? Terkait itu penerkanan, penerkanan anak-anak kumpulitan. Oh, iya. Ini kan terakhir ini yang kita saksikan adalah pemberitaan menyangkut dengan perilaku, apa, perlakuan klien kami terhadap si Caden, anak dari suami klien kami. Ini tentu kami berharap kepada teman-teman media juga supaya bisa menyampaikan kepada publik sebelum mana tadi sampai kulirkan saya bahwa sebenarnya laporan itu bukan melaporkan orang. Nah, tetapi melaporkan ada indikasi, jadi juga ada pindah pidana. Tetapi yang dilaporkan itu kan sementara kan masih dalam didik. Nah, dalam didik itu kan kalau teman-teman wartawan ingin untuk mendapatkan info pasti dari peristiwa itu mungkin kuncinya ada pada BAP. Karena si Caden kan sudah diperiksa oleh BAP ya, itu mungkin BAP-nya juga tentu menjadi kunci untuk bisa di, apa, teman-teman bisa memprospek dan sementara juga masih dalam menunggu hasil visum. Itu kan juga belum ada. Nah, kalau hasil visumnya belum ada, kemudian keterangan dari si Caden juga tidak jelas, belum ada, kan. Itu kan artinya tidak bisa juga kita harus mengatakan bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh, apa, ada semacam satu tindakan keterasa dilakukan oleh klien kami. Itu sebenarnya cuma sekali sudah ada. Dan klien kami juga punya beberapa dokumen, profil video yang memang sampai rekam medis juga saya punya. Nah, rekam medis dan segala macam dan di situ Caden juga memberikan keterangan, keterangan-keterangan dan itu mungkin pihak suami juga tahu itu ya. Tahu, pasti tahu. Nah, kami berharap juga bahwa karena ini sama-sama tahu juga, buktinya juga sama-sama, kemudian tidak kemudian sampai akan berbalik, proses hukum ini kemudian akan berbalik Kepada yang sengaja untuk mengkonskulitasi di media, bahwa seolah-olah kalian kami lakukan kekerasan itu. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada, tidak ada laporan ke orang. Karena itu masih dalam pengetahuan pendidik. Karena kan gini ya Mbak Mas, dari 2017 sampai sekarang, apa namanya, F agak kesusahan untuk ketemu anaknya. Jadi untuk perkembangannya pun mungkin dia tidak tahu secara detail bagaimana, tidak tahu secara detail bagaimana. Dan saya balikan lagi, itu kan karena permasalahan yang dari awal.